Oke, sekarang kita lanjut A, B, C, D, dan E, bilangan asli berurutan. Mana yang pasti benar? Oke, berarti di sini kita akan membutuhkan opsi 1 sampai opsi 3 yang merupakan pernyataan yang pasti benar. Nah, di sini kalau pasti benar berarti nggak boleh salah gitu ya. Nah, gitu. Lalu kita akan pilih jawabannya. Nah, di sini kalau kita lihat ada A, B, C, D, dan E adalah bilangan asli berurutan. Jadi, di sini kita asumsikan A-nya itu genap dan juga ganjil ya. Jadi, di sini kan di pembahasannya A-nya itu genap. Dan di sini kita coba juga ganjil supaya bisa menguktikan juga gitu. Jadi, kalau misalkan A-nya genap, berarti kan dia itu ibaratnya kayak 2, 3, 4, 5. Nah, ini contohnya aja gitu. Ini pemisalan ya. Terus yang kalau A-nya ganjil, berarti jadinya 3 atau 1 deh. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalau kita lihat ada 3 bilangan ganjil. Nah, kalau di sini, di genap, berarti bilangan ganjilnya ada berapa? 1, 2. Di A-nya ganjil, berarti bilangan ganjilnya itu 1, 2, 3. Nah, jadi nggak pasti nih selalu 3. Maka opsi 1 ini salah gitu. Sehingga kalau kita lihat, asumsikan A-nya genap, maka yang ganjil hanyalah B dan D. Jadi, B dan D. Nah, sehingga opsi 1 ini salah. Terus untuk yang kedua, di sini ada angka yang habis dibagi 5. Nah, di sini kalau kita lihat, mau A-nya itu genap ataupun ganjil, ada angka yang habis dibagi 5. Nah, kalau andai kata kita lanjut nih, misalkan kayak ini, 5-nya jangan ikut ya. Kayak contohnya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 5 angka dan ini ada 10. Berarti ini itu juga habis dibagi oleh 5. Maka, 5 angka ini punya angka, salah satunya itu habis dibagi oleh 5. Sehingga opsi 2 benar gitu ya. Nah, terus untuk opsi yang ketiga, yaitu BC, tambah 1 sama dengan ganjil. Nah, di sini kalau kita lihat, untuk A-nya genap, di sini kita mengikuti gini ya. A, B, C, D, E. Oke, berarti untuk A-nya genap, berarti 3 kali 4, tambah 1. Berarti sama dengan 12, tambah 1, yaitu 13. Oh, ini ganjil gitu. Nah, sekarang kita akan buktikan yang ini. Berarti 2 kali 3, tambah 1, sama dengan 6, tambah 1, sama dengan 7. Oh, ini tuh adalah bilangan ganjil. Oh, kita coba lagi nih. Berarti kalau yang ini, 7 kali 8, tambah 1. Berarti 5, 6, tambah 1, sama dengan 57. Oh, ini juga merupakan bilangan ganjil. Sehingga opsi 3 ini pasti selalu benar. Oke, berarti jawabannya adalah opsi yang D.